Intro Gelar Pernikahan Sule dan Nathalie Holsker dapat ucapan dari Presiden Jokowi Dodo Sule dan Nathalie Holsker mendapat ucapan dari Presiden Jokowi Dodo Minggu 15 November 2020 Ucapan tersebut disampaikan Presiden Jokowi Dodo Kepada Sule dan Nathalie Holsker melalui sebuah kartu Potret kartu ucapan tersebut dibagikan Nathalie Holsker Melalui akun Instagram pribadinya At Nathalie Holsker Selamat berbahagia dari Presiden Jokowi Dodo dan keluarga Bunyi tulisan dari kartu yang dikirim Presiden Jokowi Untuk Nathalie Holsker dan Sule Nathalie Holsker pun menandai akun Instagram sang suami At Ferdinand Sule dan Presiden Jokowi Dodo At Jokowi Seperti diketahui Sule dan Nathalie Holsker menggelar pesta pernikahan secara outdoor Di salah satu restoran yang terletak di Bekasi, Jawa Barat Sule mempersunting Nathalie Holsker dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat, emas 75 gram Serta uang sebesar 200 juta Dalam pesta pernikahan tersebut Nathalie Holsker dan Sule kompak mengenakan pakaian pengantin berwarna abu-abu Nathalie pun terlihat begitu anggun saat dipinang Sule dengan dres perhiasan payet Yang dilengkapi dengan hijab senada Sule dan Nathalie mempublikasikan hubungan spesial diantara mereka sejak kurang lebih dua bulan lalu Nathalie Holsker pun terlihat begitu akrab dengan empat buah hati Sule dari pernikahannya dengan mendiang Lina Jubaida Tepat di hari Minggu, 15 November 2020 Komedian Sutisna atau yang akrab dipanggil Sule Resmi mengakhiri masa dudanya dengan seorang wanita cantik bernama Nathalie Holsker Acara pernikahannya disiarkan secara eksklusif di kanal Youtube Rans Entertainment Yang dibawa langsung oleh Raffi Ahmad dan Andre Taulani Hingga detik ini sudah 5,8 juta orang yang menyaksikan video pernikahan berdurasi 1 jam 48 menit tersebut Dalam video tersebut, Raffi bertanya kepada Sule perihal persiapannya sebelum menikahi Nathalie Holsker Sule mengatakan bahwa ia tidak bisa tidur di malam sebelum akad nikah dilangsungkan Dari semalam tuh gue gak bisa tidur, tidur jam 4, main game aja deh sambil tarik nafas Bujar Sule dalam tayangan Youtube Rans Entertainment, Senin 16 November 2020 Duda beranak 4 itu mengaku cukup gugup Lantaran hajatan pernikahannya baru diumumkan Hamein 2 di akun Instagram pribadinya Ia pun cukup kesal lantaran banyak netizen yang nyinyir Menuding pernikahannya dengan Nathalie Holsker cuma settingan belaka Orang-orang banyak yang mengira kita itu settingan Dia Nathalie Holsker, Pansos dan lain-lain lah gitu Mungkin karena rasa kepenasaran itu Makanya orang-orang mulai stay dari 2 hari sebelum pernikahan Tapi ini juga settingan, settingan dari Tuhan Ibu Sule Di akhir perbincangan, Raffi mengatakan bahwa Rans Entertainment akan memberikan hadiah pernikahan berupa perjalanan ke Bali Pulang pergi untuk 30 orang Kan gak cuma berdua, gue itu orangnya harus rombongan Keluarga gue ikut, anak-anak gue ikut, keluarga dia juga ikut, ucap Sule Ternyata 29 orang Nah dari Rans Entertainment, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Kasih kado pernikahan 30 tiket ke Bali pulang pergi Jawab Raffi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.